Oke, welcome back to my channel di channel Evness Edu Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang terkenal Novo Table Device Caranya mudah sekali, kita simak videonya sebagai berikut Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Kita nyalakan dengan tekan power Lalu dengan cepat kita tekan F2 Sampai muncul menu bio seperti ini Nah, disini ada berbagai macam menu Nah, disini kita akan pilih boot Nah, caranya mudah sekali Kita tinggal arahkan dengan tekan keyboard arah Ini kanan, ini kiri, bawah, atas Nah, kalian tinggal arahkan saja Disini kita ke menu boot dengan kanan-kanan Disini kita ke menu boot mode Nah, disini masih menunya UEFI Nah, kita ubah UEFI nya dengan klik enter ya Tekan enter di keyboard Lalu akan muncul seperti ini Nah, kita ubah ke legacy ya Tekan bawah, lalu enter gitu ya Nah, disini akan muncul bacaan seperti ini Klik oke aja Enter, enter aja ya Oke, nah gitu saja Nanti kita ke menu exit Nah, exit, save, change Nah, disini kita tekan enter Nah, disini yes ya Nah, seperti itu Tunggu sampai laptop kita atau notebook kita Menyala kembali ya Apakah ini akan berfungsi dengan baik atau tidak Nah, tampilannya akan berbeda seperti ini Ini artinya semuanya berjalan dengan lancar ya Sampai ke menu Windows Dalam artian kita sukses untuk mengatasi Di notebook table device ini ya Nah, kalian masukkan password ya Kalau di password Nah, kita masukkan password untuk Masuk ke menu Windows Nah, bila bermanfaat Kalian boleh like, subscribe, dan share ya Ke teman-teman kalian Bila ada masalah seperti ini Caranya mudah sekali ya Bukan masalah dari harddisknya Tapi, hanya sistemnya saja Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh